Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namun mudah ya, salam bajikan Pertemu lagi dengan saya, Pramudaya Lambang Di OMG, obrolan malam Jumat Yang hari ini edisi spesial Yang ke-71 Kenapa saya sebut edisi spesial Biasanya Coach Salim Dan Bapak Ibu semuanya Obrolan malam Jumat biasanya saya adakan Setiap jam setengah delapan Tapi karena ini Memasuki bulan puasa Akan tidak mengganggu ibadah Tarawih Bapak Ibu semuanya Saya majukan jam 4 sore Jadi saya majukan selama bulan puasa Webinar ini disponsori oleh Everyday Laundry, Coklat 5 Kostel Dan didukung sepenuhnya oleh Prams Management Susunan sesi pada webinar kali ini adalah Pembukaan tadi sudah saya lakukan Yang adalah presentasi oleh narasumber Minimal 30 menit Nanti kalau pada saat tengah-tengah Penjelasan dari pemateri ada pertanyaan Silahkan ditulis di kolom chat Kemudian dilanjutkan dengan GNA atau tanya jawab Yang keempat adalah foto bersama Kemudian yang kelima adalah Closing Statement dan Puman Pemenang Puman Pemenang ini maksudnya Saya akan mengundi Pertanyaan yang unik dan menarik Dari Bapak Ibu Akan saya undi untuk mendapatkan Saldo uku atau gopay Senilai 20.000 rupiah Untuk dua orang pemenang Kemudian yang terakhir adalah penutup Materi yang kita bahas pada sore hari ini Adalah membangun kolam database Untuk tingkatkan omset bisnis Yang akan dibawakan oleh Kuts Salim Suaris Beliau adalah Master G Kuts Pro Financial dan bisnis model spesialis Tanpa berpanjang kata lagi Karena waktunya tidak terlalu lama Kita sambut yang meriah Kuts Salim Suaris Silahkan Kuts Ya terima kasih Mas Pramudia Helambang Ini berapa orang nih? 30 33 orang Ini belum yang di Youtube ini Oh ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagi yang menjalankan Dan bagi yang berkuasa Dan selamat Menunggu Ibadah Berbuka puasa Ibadah berbuka puasa Karena yang ditunggu-tunggu adalah Geduk maghrib Jadi agenda kita sebenarnya adalah Menunggu maghrib Satu waktu ya Ini kalau yang di Indonesia Timur Ya udah maghrib Oke Mas Pramudia Helambang Hari ini agendanya adalah Cerita ya Sharing aja ya Sharing tentang Bangun kolam database Baik Saya mau Share sedikit Ini Karena Memang kita Jarang Membawakan materi ini ya Jadi materi ini kita Bangun berdasarkan Experience aja Membangun kolam database Membangun kolam database Artinya kita sedang Menyusun Sebuah aset Yang Berbentuk data Jadi begitu ya Bahasa gampangnya Menyusun Atau membangun Sebuah aset Yang berbentuk data Dan Data itu Tentu Merupakan Sesuatu yang luar biasa Jika digunakan Dan jika dimanfaatkan Oleh karena itu Jika waktunya cukup nih Saya Mohon izin Untuk menyampaikan Lima hal ini Jadi kalau waktunya Gak cukup Ya nanti Dicukup-cukupin Jadi Kita bahas Sekilas-kilas Dimulai dari Data awareness Data understanding Data collecting Setelah di collecting Diapain? Di optimizing Habis di optimizing Baru ya otomatis Di maintenance Artinya Kita di dalam Membangun kolam itu Bukan cuma dibuat Kolamnya Lalu kemudian Nunggu air hujan Setelah airnya Penuh gitu Terus Kemudian kita biarin Saya sering bertanya Sama beberapa Penghimpun data Itu data Diapain tuh Kalau sudah ada Di masing-masing Misalnya Sudah punya data Ribuan Terus mau diapain Cukup disimpan aja Atau di Kelola Dimaksimalin Maka tentu akan menjadi Menjadi Lebih Bermanfaat Jika dimaksimalin Oh ya Saya mungkin akan Agak banyak Ngomong di nomor 3 Dan nomor 4 ya Tapi untuk Nomor 1 Sampai nomor 2 Dan nomor 5 ya Sekedarnya aja lah Nggak cerita panjang Yang pertama adalah Data awareness Nah ini ada Lima area Yang harus kita Rapikan Dan harus kita pelajari Lima area itu Adalah Pertama Kalau kita punya Bisnis ya Bisnis apapun itu Bahkan ini nanti Diturunkan ke Divisi dari Bisnis kita Ada di Finance Ada di Marketing Ada di Sales Production Operation Human Resource Seperti itu ya Jadi Kita bisa Untuk Melakukan Dan Merumuskan Apa saja Data yang Dibutuhkan Apa saja Data yang Dibutuhkan oleh Kita Jadi kita itu Tergantung dari Divisinya masing-masing Jadi ada Divisi Marketing Data apa Yang mau Dibutuhkan Maka harus bisa Mengklarifikasi Karena disitulah Maksudnya Awarenessnya disitu Jadi kita sadar Bahwa saya Butuh data Dan datanya adalah Data yang Kita sudah Definisikan Nah Kalau sudah Tahu Bahwa Data yang Dibutuhkan apa Ya otomatis Sumbernya dari mana Apakah sumbernya Dari Kita melakukan Interaksi Dengan Customer Kalau tadi Diomongin Customer Atau bisa juga Dari transaksi Transaksi Berarti dari mana Dari Point of sales Atau dari Mekanisme yang Dikembangkan oleh Kita Lalu kemudian Bagaimana Metode pengumpulannya Nah yang dikumpulin Dengan cara apa Misalnya dikumpulin Pakai Google Form Atau dikumpulin Pakai Aplikasi Atau dikumpulin Pakai Apapun ya Jadi pakai Fitur-fitur Dari berbagai Aplikasi Yang Istilahnya Bisa kita gunakan Bisa kita pakai Itu juga bisa digunakan Lalu kemudian Kapan kita Ngumpulinnya Jadi apakah tiap hari Apakah tiap bulan Apakah sebulan sekali Apakah hanya Tiga bulan sekali Atau bagaimana Itu kemudian Bicara tentang kapan Dan Klasifikasinya Jadi kita Mengklasifikasi Data itu Ini data apa Ini data Data yang kategori Bagaimana Nah itu kemudian Dapat kita Lakukan Untuk Data awareness Lalu yang kedua Adalah tentang Data understanding Nah data understanding itu Ya paling tidak Kita ngerti karakter data Jadi kalau bicara data Pada prinsipnya Kan gini Kalau data itu Diolah oleh kita Maka akan lama Sehingga data itu Harus diolah oleh Sistem Oleh sistem itu Mulai dari yang Paling sederhana Misalnya pakai Menggunakan Google spreadsheet Pakai Excel Kayak gitu-gitu ya Itu juga Sudah bisa digunakan Untuk Melakukan Pengelolaan data Nah sebelum Sampai disitu Maka Kita harus Ngerti karakternya Berarti kita tahu Data itu Ada yang namanya Tipe data Tipe data Misalnya Tipe data Text Atau tipe data Number Atau tipe data Boolean Itu yang Sekiranya bisa kita Identifikasi Tipe data Tanggal Tipe data Waktu Dan itu Yang membuat Kita akan Memahami Yang namanya Field Field berarti Column Nah kalau misalnya Data dalam satu Field itu Isinya berbeda Akan lebih rumit Untuk di Tapi kalau Dalam field itu Datanya Sama Jadi misalnya Field nama Field alamat Field Tanggal lahir Misalnya Field Transaksi terakhir Field Dia ngantri Dari mana Dan seterusnya Jadi kita Mulai untuk Memahami tentang data Dan Berikutnya lagi adalah Mesin pengolah data Mesin pengolah data Itu pakai apa Mau pakai mesin Yang saya sebut tadi Misalnya kayak Google Spreadsheet Itu juga mesin Sebenarnya Nah diolah pakai itu Atau pakai apa Atau pakai software Software Kita bikin sendiri Atau pakai software Yang sudah di pasaran Itu juga Kita bisa maksimalan Misalnya kayak Kita pakai CRM Atau apa Itu banyak banget tuh Bahkan yang Gratis aja banyak Berbayar juga Lebih banyak lagi Dan Yang terpenting adalah Kemampuan Mengelola data Jadi Kita udah ngerti Ini karakter data Bagaimana Kita udah tahu Cara Memahami Mesin pengolah data Itu di dalam Bekerja Dan yang terakhir Bagaimana kita sendiri Dalam mengelola data Berarti Menggabungkan Kemampuan Dari dua yang di atas Kemampuan Memahami data Dan kemampuan Dari mesin pengolah data Terus kita kelola Jadi Kalau kita pakai Aplikasi Google Spreadsheet Ya berarti Ngerti cara Memaksimalkan Google Spreadsheet Kalau pakai software CRM Atau apapun Yang bisa kita gunakan Maka kita ngerti Cara menggunakannya Sehingga Kita tidak Menggunakan Aplikasi canggih Tapi Nggak ngerti Cara pakainya Sehingga data Ditampung aja Habis ditelan Kemudian dipendam Disimpan Dan kita nggak tahu Data itu Seperti apa Guna dan menfaatnya Jadi Data understanding Ini kalau mau Digali lebih jauh Ntar bisa ditanggung Nah sekarang kita mulai Bicara nih Tentang data collecting Tadi kan udah ngerti nih Data apa aja yang disiapin Yang dicari Yang diinginkan Yang dibutuhkan Cara nyarinya bagaimana Waktunya kapan Dikelola pakai apa Dan seterusnya lah Artinya Urusan data understanding Urusan data awarenessnya Udah beres Sekarang kita masuk Ke data collecting Data collecting Artinya Kita mulai Ngumpulin nih Ngumpulin Ngumpulin data Nah sekarang Kalau misalnya nih Di kasus kita saat ini kan Data customer gitu ya Berarti Collecting dari data customer Collecting dari data customer Berarti customer itu adalah Orang yang Secara sukarela Mau untuk Datanya di collect Datanya dihimpun Jadi kalau misalnya nih Kita ngerti ya Bahwa Membangun kolam database Itu bisa diefektifkan Sedemikian rupa Lalu Dan akhirnya dari database itu Bisa dipakai untuk Meningkatkan omset Bisnis kita Supaya Bisnis kita Lebih produktif Lebih efektif Lebih efisien Otomatis Untungnya juga Lebih gede Omsetnya lebih gede Untungnya lebih gede Itu yang diharapkan oleh kita Ketika memiliki data Dan akhirnya data Dapat menghadirkan Sebegitu pentingnya Makanya kalau kita Punya data Akan lebih enak Di dalam Mengambil keputusan Tapi Seringkali Seringkali Saya itu melihat Banyak Dan kita Ceburin tuh Informasi-informasi Ke whatsappnya Dia Lalu kemudian Kita kasih iklan Macem-macem Itu kan sama Kayak kita Nyalonong masuk Ke rumahnya orang Lalu kemudian Kita teriak-teriak Di rumahnya orang Sambil Menawarkan produk kita Gitu kan Nah Kalau kebetulan Yang diteriakin Itu Lagi butuh Ya Klop Gitu kan Tapi kalau Kalau lagi gak butuh Atau lagi belum butuh Kan Jadi Mangkel ya Mangkel itu Misalnya Jadi Marah 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 itu Jengkel Jadi jengkel Kalau sekali Dua kali Kadang-kadang Diabaikan Kadang-kadang Di-delete langsung Kadang-kadang Juga di Kalau gak di-delete Kontennya Di-delete Kontaknya Konten atau kontak Kadang-kadang Di-block Itu menandakan Kenapa? Menandakan kita Bego Di dalam Memanfaatkan Database kita Karena Kita menganggap Orang-orang Itu bisa Disemprot Dibuangin Sampah-sampah Informasi Yang itu Melanggar Privasi Jadi Teman-teman Juga hati-hati Itu kalau Misalnya ya Saya itu Salah satu contoh Yang agak Menjengkelkan itu Kalau di Twitter ya Twitter itu Sosnet orang tua ya Ini kayaknya Orang-orang Di Twitter gitu ya Itu kalau di Twitter itu Selama itu ada Yang menjadi Trending topik Maka Ada aja tuh Yang jualan baju Jualan apa Memanfaatkan Trending topik Itu saya selalu berpikir Ini yang ngajarin Nggak sopan Ini siapa Orang-orang yang Merusak Harkat dan Mertabat Database Jadi Ya seperti itu Itu Di tempat umum loh Di tempat Twitter gitu kan Memanfaatkan hashtag Yang tidak semestinya Sehingga Ketika kita Ngeklik trending topik Terbentuk Ya ada Masuk jualan apa Katanya sih usaha Tapi ya hati-hati Itu tapi masih di tempat umum Ada lagi di tempat umum Yang lebih khusus Apa di WhatsApp group WhatsApp group Di Telegram group Itu dicemplungin Masuk ke situ Baru masuk Langsung iklan Itu kan kurang ajar Kalau saya jadi adminnya Biasanya langsung Di remove Karena orang-orang kurang ajar Kayak gitu tuh Nggak layak untuk Mencari Uang dari kita Kira-kira seperti itu Jadi hati-hati Jadi kalau kita Masuk ke dalam Telegram Masuk ke dalam WhatsApp group Itu Lihat-lihat dulu Obrolannya apa Lalu kemudian Yang berikutnya lagi Adalah Kalau mau Jangan Jangan dibiasakan Untuk melakukan broadcast Nah broadcast ini apa Group lagi ngomongin Tentang berita duka cita Terus kita broadcast group Tau-tau ngiklan Tentang apa Kan nggak lucu juga Makanya Sekarang WhatsApp udah semakin Ini ya Semakin ketat Jadi orang nge-broadcast Itu nggak gampang Walaupun Dikasih fasilitas Menggunakan WhatsApp Ini WhatsApp Bisnis ya Sehingga Lebih spesifik Dan fungsi Dan manfaatnya Di sana Ya setelah punya data Bagaimana cara menghadapinya Dan cara mengatasinya Supaya mereka Nyaman Dan menyenangkan Berinteraksi dengan kita Bukan malah Kayak kita jajah gitu Mentang-mentang Dapat data Dapat data dari mana Kadang-kadang dapat dari WhatsApp WhatsApp diambil tuh Nomor handphonenya Kan gampang aja Kalau kita Kalau kita ngerti caranya ya Diambil data nomor handphonenya Disimpen gitu kan Habis disimpen Dihajar sama iklan Nah kayak gitu-gitu Itu Perlu kita Kita kurangi lah Jangan Tidak sopan Karena kita harus Mematuhi Privasi Orang itu Gak suka diganggu Sebagaimana kita juga Gak suka diganggu Dan Akan menjadi kurang Efektif Ketika kita ngiklan Lalu kemudian Disebelin Sama yang diiklanin Kan gitu kan Kan sama aja Kayak Ya kalau cuma sebel Didelet gitu kan Kalau udah disumpahin Kita Ngebrokes 10.000 data Yang 9.800 Mendoakan Bisnis kita Bangkrut Kan Gimana Nah itu juga harus Kita sampaikan Ke tim kita Supaya Mengerti Unggah-ungguh Mengerti Sopan santun Di dalam jualan Jangan Asal hajar Karena Bagaimanapun Kita sedang Memasuki ruang-ruang Baik grup Grup itu ruang semi-privat Orang bikin grup Kan tujuannya Untuk orang-orang tertentu Eh tiba-tiba Kita masuk aja Udah masuk Gak ngerti topiknya apaan Gitu ya Tiba-tiba Bang iklan Ngiklannya Broadcast Lagi dalam artian Broadcast itu kan Gak tau waktu Asal Asal Kita ngeklik Grupnya Terus kemudian Data itu Bisa kita kirimkan Ke situ Padahal lagi Membahas sesuatu Padahal lagi Membahas sesuatu yang penting Eh tiba-tiba Nyelonong tuh iklannya Gak sopan Itu juga harus dijaga Itu yang Perlu kita perhatikan Sebelum kita Memulai untuk Mengkolek data ya Dan Kita juga harus Mengerti bahwa Data itu Bukan data yang Bisa dipublikasikan Secara luas Jadi Kalau punya data Sebisa mungkin Jangan di share Ini penting Karena kadang-kadang Sesama Pengusaha tuh Saling share tuh Orang kita dapet Datanya minta izin Terus kemudian Kita minta izin Datanya kemudian Kita share kemana-mana Itu kan gak sopan juga Dan melanggar Privasi Itu juga harus diperhatikan Mentang-mentang Di Indonesia Aturan gak ada Kelonggaran dibebasin Maka ngawur pun Silahkan Tapi kalau di luar negeri Yang kayak gini-gini tuh Bisa sampai Pasal pidana Makanya Hati-hati Jadi selalu Peratui Peraturan privasi Jadi pastikan Pelanggan itu Setuju Dan bahagia Ketika kita Menginformasikan data Kita Memberikan penawaran Karena kita tahu Bahwa mereka Senangnya apa Kan intinya Jual beli Itu gak lepas Dari urusan Saling bertukar Manfaat Contoh nih Misalnya Saya punya duit Pengen beli baju Mas Pramudia Herlambang Punya baju Pengen butuh duit Kan kita bertukar Nah ketika kita bertukar Duit saya lepas Saya dapet baju Lalu kemudian Mas Herlambang Melepas bajunya Dapet duit Ada saling Saling ridon disitu Nah kalau misalnya Sekarang nih Kita Berhadapan dengan orang Yang Tidak membutuhkan Value yang kita tawarin Terus kita hajar terus Kan malah sebel lah Jadi Kita harus identifikasi Value Dia itu Valuenya apa Jadi Yang memang Ngelola data Yang jadi kolam itu Gimana mengklasifikasi Jadi dia itu Kategori yang Valuenya apa Bahkan Contoh nih Contoh Saya kan punya Salah satu Salah satu Bisnis Untuk Suvenir Pernikahan Jadi kalau Mau menikah Boleh Menjawabin saya Mas Herlambang Mau nikah lagi Juga boleh Gak apa Nah Itu Data yang sudah masuk Itu Kan intinya Mereka pengen Suvenir Itu aja Kita kelompokin Mereka pengen Suvenir untuk nikah Suvenir untuk Kegiatan Di Di kantor Untuk Ngasih ucapan Misalnya ada yang lagi Wisuda Atau apa Kan dikasih Sobrio juga Atau untuk Ini nih Dalam rangka Mau Romadun Mereka mencari Suvenir aja Untuk Pernikahan pun Ada kategorinya Ada yang untuk Tamu umum Ada yang untuk Tamu ketika siraman Ada yang untuk Tamu ketika Acara Widodareni Dan lain sebagainya Acara tujuh bulanan Itu beda lagi Suvenirnya Jadi Beberapa Orientasi Orang Terhadap Terhadap Kemampuan kita Memberikan solusi Itu bisa beda-beda Kalau dicampur aduk Jadi satu Tentu akan Menjadikan Tidak mudah Di dalam kita Mengefektifkan Lalu kemudian Perhatikan juga Interaksi Kita terakhir Interaksi sama dia Kapan Interaksi itu dalam artian Berkomunikasi Entah berkomunikasi Lewat Whatsapp Berkomunikasi lewat Telepon Atau Langsung bercakap-cakap Nah itu Kalau bisa Dihimpun juga Timelinenya Jadi Tanggal berapa Kita berinteraksi Sama dia Secara Jafri Itu disimpan Kalau pakai Aplikasi CRM Sudah terkelola Semua Seperti itu Jadi Timeline Kita bisa tahu Persis kayak Kalau Mas Pramudia Dihubungin Sama The Collector Itu kan Tahu betul Kapan Terakhir ngomong Terakhir ngomong Lima bulan yang lalu Ngomongin apa Janji apa Itu ada catatannya Di situ Sehingga Walaupun yang Walaupun ada orang yang berbeda Tapi datanya sama Sehingga bisa Dimaksimalkan Saya juga Pernah Membantu Salah satu Dealer Yang kerjanya kan Men-servis Mobil Nah Dengan memaksimalkan Servis mobil itu Ternyata Kita berinteraksi Sama customer Yang existing Dan dengan Mengetahui Waktu dia Untuk melakukan Servis ulang Maka kita bisa Untuk mendapatkan Kebermanfaatan Dari data Dari data Yang kita Sudah Hadirkan Tadi Nah jadi Kayak gitu Kira-kira Terkait masalah Data collecting Nah Tapi ini Belum Ngomongin Kita Kita sharing Jadi Tadi ya Privasi Itu penting Lalu kemudian Minta izin Kalau bisa Ngumpulin data mereka Itu kita harus izin Karena ada Ada Hak Dari si Pemilik data Untuk tidak Di-expose Datanya Kalau datanya itu Di-expose Bisa dituntut Kayak gitu Sebenarnya sih Sebenarnya Walaupun Agak berat Proses itu Kalau sekarang Gak tahu Kalau di Pemerintahan Nanti yang lebih Tertip Hukum Sehingga yang Ngaur-ngaur itu Bisa diatasi Kalau sekarang Ya Gimana ya Murusi 349 triliun Aja Gak kelar-kelar Gitu ya Oh iya Update Hari ini mas Permudialan bang Utang negara itu Sudah 29 juta Per Orang Keren ya Jadi setiap Bayi lahir itu Sudah dibebani Dengan 29 juta Rupiah Per orang Jadi kalau Misalnya mas Relong punya Keluarga Tiga Sama anak Sama istri Misalnya Ya udah Tinggal Ngalih Tahun 2017 Masih 13 juta Mas 2017 Sekarang 2023 Berarti Naik 6 tahun Utangnya Nambah 16 juta Per People Per orang Itu brandnya Kita Ya Balik lagi ya Tadi Nah Kembali lagi nih Kita Membangun kolam Database Pastikan bahwa Anda selalu Mempertimbangkan Kepentingan Jadi Jangan asal Wah yang penting Himpun dulu lah Dari siapa aja Akhirnya gak tau Data itu diapain Gak tau dimaksimalin Gak tau cara Mengelolanya Sepertinya ditimbun aja Akhirnya data itu menjadi Data sampah Yang tidak terpakai Ketika Ditanya Punya database gak? Punya Berapa record Record itu berarti Jumlah data ya Gak tau gitu ya Nah Melola database kok Gak tau recordnya gitu kan Nah itu juga Menjadikan Kita yang penting Asal nyumplung Agal nyumplung Kayak gitu Lalu kemudian Sebentar Ada Telepon Minta ingin Jadi Bapak Ibu Jika ada pertanyaan Silahkan ditulis Di kolom chat Tapi udah Apa Ada dua Bagian materi Jika ada pertanyaan Mohon ditulis di kolom chat Kemudian Yang membutuhkan E-certifikat Mohon Untuk mengisi Formulir Absensinya Jadi Formulirnya Sudah Linknya Sudah saya cantumkan Di Kolom chat Silahkan Ya Jadi Membangun kolom database itu Kita harus pastikan dulu Kebutuhannya apa Kementikannya apa Jadi Dengan begitu data yang kita dapetin Akan lebih Lebih Mampu kita Kelola dengan baik Karena tahu Ini dikelola untuk ini Ini dikelompokkan untuk ini Ini untuk Menawarkan produk baru Ini untuk Mempolo up Ini untuk Sekedar untuk Menjaga hubungan Dan seterusnya Jadi Campaign kita Terhadap Marketing itu Jadi Relevan gitu Antara yang dia inginkan Sama yang kita tawarkan Itu matching Contoh nih Misalnya Kalau ada Ibu-ibu gitu ya Terus kemudian ditawarin produk Produk yang Gak relevan sama dia Kan kadang-kadang juga bisa Gak cocok Tawarin oli mesin Cara Ngisinya Gak ngerti Jadi Ini yang Gak kepake gitu kan Ternyata kan sayang Udah kita effort Apalagi Kalau effortnya harus berbiaya Pasti akan Menghadirkan Biaya yang lebih tinggi Nah sekarang Ada beberapa nih Yang Yang biasa Ini nanti Dicata sendiri aja Karena saya gak nyiapin Gak nyiapin PowerPointnya juga Jadi Saya selalu ngomong aja nanti Mas Pramuda yang Merangkum gitu ya Kita bisa gini nih Orang kan Ceritanya Dipaksa untuk Datanya kita simpen Kan gitu ya Orang kita paksa Datanya kita simpen Maka Orang itu Harus rela Supaya data yang disimpen Itu bener-bener Data beneran Kalau enggak Asal-asalan tuh Dia ngisi Salim ditulis Bambang Gak gitu ya Alamat Kadang juga kita Cuma nulis Surabaya gitu Enggak detail gitu kan Sehingga kecamatan mana Kelurahan mana Enggak detail Karena ya Enggak ada manfaatnya Bagi mereka Oleh karena itu Cobalah untuk Mulai memikirkan Incentive Incentive itu Yang paling mudah ya Dikasih diskon Gitu kan Jadi bisnisnya Kasih diskon Maka Mau diskon Enggak mau Ini Isi dulu POM-nya Atau Google POM Atau gimana Itu saya kira Udah lazim juga Hadiah gitu ya Kayak tadi kan Mas Pramudia ngasih 20 ribu Nah ini kan pasti didata dulu Siapa namanya Alamatnya di sana Hobinya apa Kucingnya berapa Gitu kan Makanannya demennya apa Itu bisa kayak gitu Itu bisa ditanya macam-macam Terus Kita juga bisa memberikan mereka Semacam Akses ke konten-konten eksklusif Misalnya nih Kita punya Konten-konten Digital Itu yang paling gampang tuh Login ke situ Tapi mereka harus Meregister Beberapa data tertentu Sehingga mereka bahagia Untuk menikmati itu Bisa dengan Beberapa file Ini juga hati-hati Kadang-kadang File bajakan Di-share gitu ya Itu juga Kalau di luar negeri Ditangkep gitu Sebagai Sebagai pelanggar hak cipta Kan Kadang-kadang kita File-file yang Ada hak ciptanya Di-share gitu kan Itu juga berbahaya File-nya beli ke siapa Terus kemudian disitu Dira-dira disclaimer Bahwa ini hanya untuk Kepian pribadi Eh di-share Nah itu juga Masuk kategori Melanggar adab Melanggar adab Itu bahaya Karena nanti Kalaupun dapat Manfaat dari situ Manfaatnya gak berkah Jadi Hati-hati Di dalam Memanfaatkan ini Kalau kata Orang Masjitan tuh Mas Pramudia Pakai sendal Tanpa izin Itu namanya Gosok Nah Kita tuh kadang-kadang Udah Pakai software Tanpa izin gitu ya Malah bangga ketika bisa Bajak sesuatu Itu juga Hati-hati juga Gosok juga Sama aja Karena yang punya Gak ridho Makanya kalau Buktinya ridho gak ridho Apa? Kalau ketahuan ditangkep Kalau ketahuan Dikenakan denda Itu namanya gak ridho Yang gak ridho itu Hati-hati Kita bisnis gitu ya Eh softwarenya Software bajak Ada ketidak ridhoan Di situ Walaupun kecil Tapi jadi kerikil Yang mengambat Perjalanan kita Sama Untuk Hadiah-hatiah juga Misalnya hadiah Digital ya Kita misalnya nulis Nulis sendiri lah Apalagi sekarang Ada chat GPT Bisa merangkum Sesuatu Secara lebih indah Nah itu Bisa tuh Dibikin konten-konten Manfaat Share Misalnya dalam Kita bikin 5 hari Misalnya hari pertama Ngasih apa Hari kedua Ngasih apa Hari ketiga Ngasih apa Itu udah di listing tuh Sehingga Ketika dia join pada hari pertama Hari Senin misalnya Nah Senin dapet ini Selasa dapet ini Itu kalau dibikin sistemasi Mereka register Tiap hari dapet Tapi Harinya si Si Wawan Misalnya karena dia Register hari Senin Sama harinya si Bambang Karena dia register hari Repu Beda file yang didapetin Karena dia Menggunakan aplikasi Dan aplikasi tuh Gampang banget tuh Cara bikinnya Misalnya Begitu dia Keterinasi Hari pertama Dapet ini Hari kedua Dapet ini Sampai 5 hari Dapet apa Gitu kan Share aja terus Kalau punya 30 konten Ya di share Berarti 30 hari Berturut-turut Nah nanti dapet 5 hari Ditanyain Apakah konten yang saya bagikan Bermanfaat bagi Anda Apakah Anda mendapatkan insight Apakah Anda terbantu Solusinya Problemnya Dapet solusi Kayak gitu-gitu Untuk menunjukkan bahwa Kita berinteraksi Nah pakai manual boleh Supaya lebih Interaktif Pakai software juga boleh Kita bikin tersistemasi tuh Otomatis mesin yang nanyain Mesin nanyain Tapi yang jawab orang Dan sampai Mesin yang nanya Yang jawab mesin juga Kan kasian banget Kayak kita nih Ngobrol sama CGPT aja Udah ketawa-ketawa Padahal Dia mesin Nah itu Itu juga Perlu kita perhatikan Nanti dapet 10 hari Ditanyain lagi Dapet 15 hari Tanyain lagi Karena kita udah punya Konten 30 hari Nah mereka dapet Sesuatu Yang kita bisa Bisa lakukan Konversi Antara Interaksi mereka Kemudian Dengan data Dengan hadiah-hadi kita Yang kemudian Kita bisa Tarik Di konversi Barangkali Lagi butuh Ini Sirup misalnya Nah ini ada sirup nih Ya dari Mama Lemon Misalnya kayak gitu kan Kan sama-sama hijau tuh ya Sama-sama menarik Kalau belum Karet aja Jadi kayak mie gitu kan Ikat rambut Jadi kayak Kue Kue kelapa Itu Itu artinya Kita sudah mulai Bisa mengkonversi Data yang kita himpun Nah itu ya Jadi Mereka kita beri Incentive Nah Atau bisa juga Bisa juga nih Kalau kita Di customer-customer Yang lazim kita layani Kita beri Nilai tambah Misalnya Kayak tadi ya Mirip-mirip ya Kalau tadi kan Dia bukan customer langsung Kalau ini customer langsung Datang makan Misalnya kita punya resto Nah ini ada sedikit kue Boleh dong dicoba Tapi kita Mungkin untuk Memudahkan komunikasi Kita datanya Nah kue tadi Sebagai ganti Dari data yang diimpa Nah bisa begitu juga Atau kita juga Misalnya kita Ya sifatnya sharing gitu ya Sharing Sharing ke mereka Ketika datanya udah Berserta di handphone Tapi masih baru data Nomor handphone Misalnya kita pengen Data yang lebih lengkap lagi Data apa Data yang kita inginkan Supaya bisa mengklasifikasi Mereka Preferinya tentang apa Hobinya tentang apa Kebutuhan belanjanya Kira-kira berapa Gitu kan Kan itu Penting juga Kalau misalnya Kita bisa kembangkan Saya pernah bantu Salah satu toko ya Itu Dia bisa mengimpun Data Orang di sekitarnya Itu lalu kemudian Dia bisa Tahu tuh Bahwa Orang di sekitarnya itu Belanjanya Butuh berapa Dan ketika mereka belanja Akhirnya belanjanya Kedih ya Karena dia tahu bahwa Oh ini waktunya Habis Odolnya Oh ini waktunya Habis sabunnya Kedih-kedih seperti itu Waktunya kecapnya Habis gitu Itu ditawarin Yang tadinya Gak pengen beli Jadi beli Itu juga Sifatnya interaksi Seperti itu Yang kemudian Kita bisa kembangkan Apalagi kalau kita Bisa menguatkan Dengan Memberikan Kenyamanan Kenyamanan Atau diingetin Contoh misalnya gini Kita kan sering tuh Kalau misalnya Bayar-bayar Kadang-kadang Bukan karena gak mau Tapi lupa Bayar telpon Bayar internet Bayar listrik Bayar air Kadang-kadang lupa Nah itu Si Ya salah satu aplikasi ya Itu Ketika kita bayar lewat dia Itu dikasih pilihan Apakah Anda Mau diingetin Supaya gak lupa Mau Nah Diingetin Kalau diingetin apa Akhirnya belinya ke dia lagi Karena kita Yang lupa Diingetin sama dia Nah hal-hal seperti itu Coba kalau misalnya Tiba-tiba Si aplikasi itu Langsung auto debit sendiri Auto payment ya Ya Pastikan kecewa gitu Siapa yang nginjinin Kok bisa-bisanya Terus dia bilang Kan kemarin Bayar ke kita pak Ya sekarang ya Karena saldonya ada Kita bayarin Biar membantu Ya gak juga Kali kan orang Gak seperti itu Jadi ketidaknyamanan Itu menjadi Hal-hal yang perlu diperhatikan Terus tadi ya Terlibat dengan pelanggan itu Juga perlu kita perhatikan Pelanggan ini kan Ya entah itu Misalnya kalau dia udah Share sosmed Kayak gitu kan Nah kita punya sosmed Yang berkisah gak Yang ceritanya itu Kita Ngasih-ngasih terus Ngasih Ngasih apa Yang ngasih kenyamanan Ngasih informasi Ngasih suasana bahagia Kita berbagi gitu ya Berbagi itu kan Akhirnya ada Sesuatu yang ditabung Untuk Dibenak Para Para pemirsa Sharing 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 Kemudian Baru kemudian Kita Tawarin sesuatu Yang kayak gitu-gitu Menjadi sesuatu yang menarik Jadi Walaupun kita interaksi Di dunia sosmed Juga harus Meningkatkan Kemampuan kita Untuk sharing Dan sharingnya Diusahkan untuk konsisten Supaya Jadi lebih mudah Dengan begitu Nanti ketika kita nawarin Misalnya gini nih Contoh Kita cerita terus nih Masalah keuangan Misalnya kayak gitu ya Lalu kemudian Eh ada yang Ada yang Butuh gak Saya lagi punya nih File untuk Hitung laporan Keuangan Misalnya Tertarik gak Kalau tertarik Silahkan klik Berikut ini Nah yang tadinya Sudah berhari-hari Dapat sharing Tentang keuangan Kepengen dong Untuk mendapatkan itu Tapi kalau Diam-diam Tau-tau kita Langsung Langsung Nyampaikan nih Tertarik gak Untuk mendapatkan ini Ya otomatis Belum tentu Mendapatkan Respon yang Baik Nah itu ya Jadi Itu juga Kalau kita Di bisnis Ya meningkatkan Kualitas layanan itu Otomatis akan Membuat customer Secara otomatis Menyodorkan diri Ini data saya pak Tolong disimpan Barangkali ada Informasi baru Kayak gitu Sama Kayak kita punya Channel Youtube ya Kan kita sering tuh Share Apa tuh Comment Like Comment And share Like Comment Subscribe And share Ya itu Sekedar Meremeander aja Sebenarnya Kalau konten kita Bagus Orang Gak usah disuruh Gitu-gitu Juga akan Share sendiri Gak usah disuruh Gitu-gitu Akan Subscribe sendiri Pasti kan Kepengen tahu Untuk Ini lanjutannya Apalagi ya Gak Kepengen ketinggalan Klik Loncengnya Ya Kalau konten kita Menarik Ya gak usah Digituin Dia akan tertarik Jadi intinya Kembali lagi Kepada kita Mampu gak Bikin konten Yang menangkan Ya ini Jadi agak Lompat-lompat Gak apa-apa ya Mas ya Gak apa-apa Silahkan Ntar dirangkum Sendirilah Nah terus Kalau udah kayak gitu Sekarang Kan ceritanya Udah mulai masuk Data per data Kita hitung Data yang masuk itu Berapa banyak Dan berapa berkualitas Kalau bukan Kita bisa kembangin Apalagi yang bisa kita Misalnya Data masuk Ada 10 per hari Kenapa ya Kok cuma 10 Terus kontennya Apakah salah Ataukah keliru Terus kemudian Hasil Entrian datanya Apakah sudah bagus Atau asal-asalan Itu kita evaluasi Supaya kita bisa Merencanakan Sesuatu yang baru Mau pakai apapun Mau pakai media sosial Mau pakai Offline Di resto kita Di toko kita Di tempat jualan kita Ya intinya Atau di brosur Brosur gitu ya Brosur Contoh gampang gini nih Ya ini bukannya lagi Ngajarin buruk ya Saya tuh kan sering Ketemu sama Driver-drivernya Apa Gojek online Drive online Dan Maxim online Apa lagi ya Supaya Terlanjur nyebut satu Kan harus disebutin semua Sampai habis ya Biar adil Shopee online Kayak gitu-gitulah Nah Driver-driver itu Saya bilangin Bang Sering gak Nawarin nomor handphone Ke penumpang Ya sering mas Terus Kalau sering Itu Gimana tuh Cara komunikasinya Ya Kita ngobrol-ngobrol aja Membangun komunikasi Nanti kalau Dia nyaman Biasanya minta sendiri Coba gini deh mas Kan Nomor handphone tuh kan Bisa tuh Pakai HTTPS Titik 2 Slash WA Dot Mi Slash Nomor handphone Itu aja dibikin jadi QR code Nah QR code-nya mau Dipakai di kartu boleh Dipakai di Stiker juga silahkan Nah stikernya tempel Ditaruh di Di Belakangnya Jok Depan Kayak gitu kan Penumpang jadi ngeliat tuh Jadi Supaya Dia gak perlu Capek-capek nge-save Gak perlu ngetik nama Nomor handphone Apa segala macem Kalau misalnya Misalnya Penumpangnya Stralibipu ya Misalnya Bang gitu Kalau Tertarik dengan layanan kami Kita juga bisa loh Dihubungin secara Off-client Misalnya kayak gitu Kan mereka juga Gak hanya mengandalkan Dari orderan Dari Tembak aja QR code-nya Nah kayak gitu Juga bisa Atau misalnya Kalau kita Jualan Produk ya Yang jualannya Melalui order online Pakai Blah-blah-blah food itu Kan bisa tuh Kita masukin kartu Yang ada QR code-nya Untuk Di save Nah kalau Gak dikasih QR code Kan kita Udah Tulisannya kadang-kadang Kecil-kecil gitu ya Terus kemudian Kita Tidak Melakukan itu Sehingga harus Si customernya Jadi harus capek-capek Nulis gitu kan Ya kalau ada waktu Kalau QR code kan enak Begitu QR code Ditembak Lalu kemudian Sudah ada tulisannya kan Karena QR kan bisa panjang tuh Kirimkan ini gitu Akan mendapatkan hadiah apa Udah tembak Langsung masuk Diatab disk Disimpen Apalagi kalau WA-nya Bisa di Diakses sama Aplikasi juga Kan API-nya juga banyak tuh Nah Jauh lebih mudah gitu ya Padahal Kita jualan Seribu produk Orderan sehari Tapi Mereka Tidak terkoneksi sama kita Secara langsung Karena Yang kita hadirkan Selalu Apa yang Yang gak dihadirkan Yang apa yang Yang udah lazim gitu kan Coba misalnya Kalau kita beli Makanan gitu ya Kadang-kadang kan Ada tuh notanya Segala macam Itu notanya tuh Bisa di Otomasi tuh Supaya notanya Diambil Pakai Pakai Tembakan tadi Gitu kan Ditembak Lalu kemudian Kita bisa Konfirmasi Yang dikasih ke dia Itu cuma nomor Code-nya aja Nomor Code gitu kan Nomor Code-nya dimasukin Langsung ke sistem Dan Langsung bisa melihat Bukti transaksinya Secara digital Karena Kadang-kadang Kalau Yang kita beli itu Misalnya Mohon maaf nih Kadang-kadang Kita beli itu agak mahal Terus kemudian Pas sampai di rumah Istri kita Gak begitu suka Kadang-kadang kan Dilihat dulu Notanya Beli ginan aja Segini Tau gitu Masak sendiri Kadang-kadang Nota kayak gitu Kita lupa Eh dikirim juga Ya kalau Kirim ke kita Kalau kita misalnya Ngebeliin orang Kan gak enak juga Ngebeliin orang Terus ada notanya Nah kayak gitu-gitu Itu harus kita perhatikan Ini contoh-contoh Pelayanan ya Di dalam kita Kalau misalnya Kepengen Agar data customer Itu bisa masuk Kita Ya cara-caranya Yang sering kali berkesuna Itu adalah Pakai QR Code Jadi QR Code nya itu Pakai kartu Apa segala macam Kadang-kadang gini Kita juga Kalau kemana-mana ya Kan sering Misalnya Mas Harilambang Mas Pamudian nih Ngobrol-ngobrol gitu Terus tanya Nomor handphonenya berapa Kayak gitu kan Kelamaan gitu ya Kalau kita kan pakai kartu Kartunya ada QR Code disitu Misalnya Kalau mau nge-save Tunjukin aja kartunya Nih Bapak disini Nah itu akhirnya Dipakai tuh sama WhatsApp WhatsApp kan Ngasih Ngasih Code kan Iya Yang langsung bisa ditembak Terus langsung bisa nge-save Nah itu Mungkin Ya mungkin WhatsApp nya Nyontoh cara saya kali ya Gak tau juga Cuman Saya udah ngelakuin Dari dahulu kala Jadi Kita bisa lakukan itu Dan Di WhatsApp juga Terakhirnya Bisa kayak gitu Supaya kita Nge-save nya cepat Jadi gak usah Simpen nomor Hal pun segala macam Dan Itu bisa dilakukan Nah Kalau Kita kesulitan Karena tidak real time Atau karena pas Kita juga lagi banyak Sibukan ya Bikin aja kartu Nama gitu ya Yang ada QR code nya QR code nya Di share Mana-mana Itu dengan Apalagi ditambahin dengan Incentive-incentive tadi ya Dapat hadiah Dapat Segala macam gitu Atau dapet game-game Yang Yang Walaupun Itu kan gini Ini bukan tentang Perjudian ya Akan diundi Tapi dia tanpa Pengorbanan yang Berbasis materi Itu gak apa-apa Jadi misalnya Mereka ngisi Lalu kemudian Nanti akan diundi Ya kayak misalnya Giveaway Itu kan gak apa-apa Tapi kalau harus Mengorbankan sesuatu Demi Hadiah Itu yang gak boleh Yang masukkan Perjudian Oke Itu Yang kira-kira Bisa kita kembangkan ya Terus Apalagi Apalagi ya Oh ya Kita juga bisa Memanfaatkan influencer Kalau misalnya Bisnis kita udah mulai Gede Yang kita korbankan Budget tertentu Untuk Misalnya ngajak influencer Misalnya Mas Pramudi Harlamang ini kan Influencer juga nih Jadi bisa tuh Mas Bantuin kita dong Untuk menghimpun data Jadi Incentive-nya dari mana Ya dari komunikasinya Mas Pramudi Harlamang itu Kalau untuk apa-apa Sebelum macem Terus kemudian Dari Dari yang kita dapetin Dari yang didapetin oleh Customer manfaatnya Dibalas dengan Menghimpun data Dan data itu Masuklah ke kita Jadi itu Yang bisa kita Share beberapa ya Jadi Terkait masalah Cara untuk Menghimpun Menghimpunnya Jadi Ada banyak cara sih Sebenarnya Tapi kalau misalnya Proses Proses collecting Tadi itu sudah Kita bisa dapetin ya Kita akan berusaha Lebih mudah Saya tarik ya Sekarang yang kedua Yang kedua itu Channelnya Tadi kan Sekilas-sekilas Saya udah Share ya Pakai Google Form Pakai apa Nah sekarang channelnya Jadi sebisa mungkin Memang channelnya Harus menggunakan Teknologi informasi Teknologi informasi itu apa Yang paling gampang Google Form Yang paling gampang Karena dibikinnya gratis Dan cepat Yang kedua Adalah pakai Aplikasi CRM Bisa dengan cara Memanfaatkan Yang sudah ada Atau bikin Develop sendiri Yang ketiga Kita juga bisa Memanfaatkan WhatsApp WhatsApp itu Juga cukup enak Dipakai buat Menghimpun data Dan Prosesnya bisa Macam-macam Dan alternatif lain Yang bisa dikembangkan Intinya Membangun Rute Dan rutenya Bisa di Sosmet Bisa di toko kita Kayak tadi Bisa di mobil Bisa ketika kita Ngirim Orderan Pakai kartu nama Atau apa Segala macam Itu bisa kita Lakukan Lalu kemudian Bagaimana cara Menghimpun datanya Menghimpun data Otomatis Namanya menghimpun data Kita pakai Teknologi informasi Pakai Database Kalau database-nya Masih sederhana Kita bisa pakai Google Spreadsheet Pakai Excel Itu sederhana Kalau database-nya Sudah Harus Clear Kita bisa pakai Database yang lebih bagus Entah itu MySQL Pakai Postgre Pakai Oracle Dan segala macam Yang seperti itu Bisa kita pakai Untuk menghimpun Database customer kita Jadi teknologi Otomasinya Dihadirkan Teknologi penyimpanannya Dihadirkan Seperti itu Kira-kira Terkait masalah Menghimpun data Nah Yang terakhir adalah Menjaga interaksi Data yang dihimpun Kalau bisa Ya dijaga Interaksinya Entah itu Diubungi secara berkala Sehingga nanti Di database itu Ada semacam ini Dihubungi terakhir kali Kapan Jadi kalau misalnya Kita menarget Tim kita Satu orang 100 data per hari Untuk dihubungi Ya sudah Dia cukup Generate aja Data yang udah Disimpan tadi itu Dijenerate Dicari data yang Interaksinya Paling lama Misalnya Tentunya Kalau klasifikasi Sederhana kan Dikumpulin dalam Satu data Lalu Ada field Namanya Terakhir dihubungi Supaya Orang yang terakhir Dihubungi itu Orang yang Dihubungi baru Beberapa hari yang lalu Dia gak asal Dihubungi aja Jadi bisa Kita pilah Dan akhirnya merata Kita punya 100 ribu data Dengan Memperhatikan terakhir Dihubungi Maka Si tim kita Generate 100 100 Jebret Muncul data 100 Dia tinggal Hubungi Apalagi Kalau 100 Langsung bisa Diakses ke Whatsappnya Dia Langsung Udah berbentuk Link Sehingga Tinggal Dia klik Selesai 100 Dia reporting Kita Bahwa sudah Menghubungi Dengan informasi Seperti ini Apalagi Kalau menghubunginya Pakai aplikasi Yang sudah terintegrasi Dengan Dengan Tools Misalnya Atau dengan Software Mobile application Yang di create Secara khusus Itu juga bisa Untuk Melakukan Proses Interaksi Komunikasi Secara Personal Jadi Benar-benar Orang yang Menghubungi Bukan Mesin Terus Kemudian Kita juga Bisa Misalnya Target Pasar Kan Gini Dari 100.000 Data Tidak Semuanya Market Kita Ada Yang Benar-benar Market Kita Ada Yang Bukan Yang Market Kita Yang Kita Maintain Lebih Regular Misalnya Sebulan Sekali Kita Tanya Kabar Sementara Yang Bukan Market Kita Berarti Kan Bisa Jadi Dia Soon To Be Dia Adalah Market Yang Kemungkinan Butuh Produk Kita Tapi Belum Sekarang Contohnya Misalnya Anak SD Dengan Produk Pembalut Wanita Kan Mereka Mau Dikasih Tahu 100 Kali Juga Belum Butuh Kecuali Kalau Mak N Lagi Butuh Sehingga Bisa Tapi Nggak Mungkin Juga Tapi Data Mereka Bisa Kita Kasih Informasi Informasi Tentang Cara Menjadi Anak Gadis Yang Baik Nanti Umurnya Naik Naik Ke SMP Diajarin Tentang Cara Menjaga Kepercayaan Diri Begitu Sudah Mulai Menstruasi Baru Kita Tawarin Produk Produk Karena Mereka Sudah Interaksi Sama Kita Terus Jadi Ngejagain Suntubi Market Itu Tentu Berbeda Dengan Cara Ngejagain Segmented Market Sudubi Market Berarti Yang Nanti Baru Akan Butuh Produk Kita Nah Maintainnya Kan Nggak Mungkin Dikasih Penawaran Produk Yang Kita Jual Kan Kita Juga Nggak Mungkin Menjual Ke Mereka Orang Mereka Belum Butuh Tapi 5 Tahun Lagi 4 Tahun Lagi 3 Tahun Lagi Mereka Bisa Jadi Butuh Sehingga Kita Kasih Maintain Secara Reguler Entah Itu Dalam Whatsapp Group Apalagi Sekarang Whatsapp Group Sudah Isinya Bisa Gede Banget Belum Lagi Fitur Fitur Yang Contohnya Kayak Community Group Saya Sama Community Group Walaupun Ada Ribuan Orang Yang Bergabung Tapi Bagi Dia Itu Seolah-olah Cuma Kita Berdua Jadi Ketika Kita Share Sesuatu Tiba-tiba Nyeletuk Pak Ini Cuma Kita Berdua Di Group Apalagi Kalau Dia Perempuan Kita Laki-laki Kayak Gak Ada Kerjaan Aja Karena Whatsapp Belum Upgrade Whatsapp Belum Di Perbarui Sehingga Seolah-olah Cuma Berdua Yang Ada Di Grup Padahal Kalau Di Perbarui Yang Muncul Walaupun Tetap Berdua Tapi Nomor Jumlah Member Itu Tapi Kalau Whatsapp Belum Di Upgrade Dia Mesti Begitu Dapat Postingan Dari Kita Kaget Pak Salim Ada Apa Pak Bikin Grup Berdua Fiturnya Whatsapp Yang Bukan Bisnis Jadi Yang Bukan Bisnis Itu Bisa Kita Pakai Untuk Melakukan Tapi Karena Itu Dibangun Dari Grup Yang Digabung Dari Satu Menjadi Semacam Announcement Hati-hati Di Dalam Mendistribusikan Supaya Tidak Tidak Salah Persepsi Atau Salah Pada Waktunya Jadi Kita Bisa Tahu Ada Lagi Yang Namanya Swing Market Swing Market Itu Berarti Market Yang Nggak Loyal Sama Kita Itu Perlakuannya Beda Maintenance Nya Juga Beda Jadi Nggak Loyal Jadi Berarti Kalau Yang Yang Segmented Market Berarti Kita Pendekatannya Adalah Dijaga Atau Dirawat Jadi Kata kuncinya Dirawat Kita Rawat Kita Punya Database 100 ribu Yang Menjadi Customer Kita Seribu Kita Rawat Kita Maintain Kita Jaga Lalu Kemudian Yang kedua Adalah Kalau Dia Sun To Be Market Sun To Be Market Itu Berarti Market Yang Akan Butuh Produk Kita Pada Waktunya Nanti Sekarang Belum Butuh Maka Pendekatannya Adalah Dengan Cara Dicegat Dicegat Tentu Nyegatnya Juga Ngomongin Sesuai Dengan Kapasitas Dia Sama Kayak Kita Tadi Jualan Pembalut Pembalut Kalau Perempuan Rata-rata SMP Sementara Kalau Dia SD Gimana Ya SD Jangan Diomongin Tentang Menjaga Diri Tentang Bagaimana Bersikap Baik Pada Lawan Jenis Mulai Dikenalin Tentang Lawan Jenis Tentang Apa Lebih Menarik Itu kan Sek Education Sek Education Yang Baik Begitu Nanti Dia Sudah Tertarik Tertarik Sama Kita Apalagi Kita Untuk Pembalut Belinya Ke kita Sama Kayak Gitu Ada Lagi Namanya Swing Market Swing Market Itu Market Yang Tidak Loyal Tidak Loyal Karena Tidak Loyal Akhirnya Ya Datanya Memang Kita Punya Tapi Kadang-kadang Dia Beli Dimana Beli Dimana Kadang Bagaimana Caranya Untuk Memikat Nah Pendekatannya Juga Tentu Agak Sedikit Berbeda Ada Incentive Yang Lebih Besar Supaya Mereka Lebih Lelah Lalu Ada Juga Yang Kategori Unexplored Market Jadi Market Yang Sebenarnya Butuh Tapi Secara Teknis Sarana Personalnya Belum Memungkinkan Kira-kira Begitu Nah Itu Bagaimana Cara Mengatasinya Apakah Mereka Order Lalu Kemudian Kita Layani Secara Online Atau Bagaimana Juga Yang Pasti Itu Gini Kadang-kadang Kita Ketika Mereka Sudah Order Pun Seringkali Kita Maksa Sudah Order Itu Bagi Kita Belum Benar-benar Totally Deal Jadi Jangan Kita Paksa Karena Kalau Dipaksa Akhirnya Malah Tidak Mau Lanjut Kadang-kadang Jadi Begitu Sudah Order Mungkin Order Itu Anggaplah Kekhilafan Dia Asal Begitu Sudah Tersimpan Di database Kita Lalu Dia Nggak Jadi Bayar-bayar Itu Belum Tentu Mereka Sedang Memphp Kita Bisa Jadi Mereka Mengalami Ketertarikan Sesaat Jadi Begitu Ngelihat Iklan Kita Yang Bombastis Ngelihat Copywriting Kita Yang Menggiurkan Mereka Tiba-tiba Lupa Begitu Lupa Dia Langsung Transaksi Begitu Transaksi Waktunya Bayar Dia Mikir-mikir Nah Yang Kayak Gitu-gitu Kalau Menurut Hukum Islam Nggak Boleh Dipaksa Karena Walaupun Mereka Sudah Menyatakan Order Tapi Order Itu Sebenarnya Baru Menyatakan Kepengen Karena Gini Pada Dasarnya Orang Beli Itu Harus Atas Dasar Kerelaan Jadi Nggak Boleh Dipaksa Jadi Dia Relak Kalau Nggak Relak Ya Gimana Caranya Supaya Relak Supaya Relak Justru Dengan Kelapangan Bukan Dengan Paksaan Apalagi Dikasih Timer Ya Tentu Masing-masing Punya Sudut pandangnya sendiri Apakah Dengan Timer Orang Makin Buru-buru Belum Tentu Juga Ya Kalau Dulu Kalau Sekarang Ini Strategi Apalagi Beberapa Kelas-kelas Tentang Strategi Sudah Banyak Dimana Mana Jadi Customernya Juga Tahu Alah Ini Paling Besok Harganya Sama Lagi Jadi Akalan Timer Waktu Sudah Habis Itu Akhirnya Tidak Terlalu Tidak Terlalu Bagus Lagi Untuk Diterapkan Nah Kira-kira Seperti Itu Jadi Yang Terpenting Sebenarnya Bagaimana Kita Menabung Kebaikan Kepada Mereka Walaupun Itu Sedikit-sedikit Tapi Mereka Merasakan Kebermanfaatan Kita Yang Paling Enak Ya Maintain Dalam Bentuk Konten Konten Kepermanfaatan Kalau Orang Ceritanya Lagi Butuh Masakan Pasti Kalau Kita Sharing Cara-cara Masak Pasti Mereka Demen Walaupun Mereka Jadi Salon Reader Suatu Ketika Kita Punya Produk Apa Yang Kita Tawarin Mereka Pasti Akan Kepeng Walaupun Tidak 100% Tapi Kalau Misalnya Kita Tidak Pernah Ngasih Kebaikan Kebaikannya Sifatnya Ngancem Kira-kira Kira-kira Itu Yang Terkait Dengan Bagaimana Cara Kita Untuk Menjaga Interaksi Dan Yang Terakhir Optimizing Optimizing Ini Lebih Kepada Cara Kita Untuk Merumuskan Data Berdasarkan Kategori Tertentu Jadi Setelah Tadi Ada Interaksi Ada Sebagian Tadi Masuk Ini Masuk Kategori Apa Biru K Ijo Atau Gampangnya Gini Kalau Saya Mengelompokkan Jadi Tiga Misalnya Kategori Masih Masih Dingin Kategori Hangat Kategori Panas Mau Dia Cool Warm Atau Hot Nah Yang Cold Itu Orang Yang Kepengen Tapi Belum Menunjukkan Keseriusan Kalau Yang Warm Sudah Mulai Serius Tapi Belum Tentu Deal Kalau Yang Hot Diteken Dikit Aja Buttonnya Itu Dia Sudah Deal Nah Yang Kayak Gitu Harus Kita Kita Ketemukan Berapa Jumlah Datanya Siapa Yang Akan Menghubungi Bisa Jadi Orang Yang Melakukan Proses Interaksi Belum Tentu Yang Meng-closing Belum Tentu Yang Melakukan Dealing Yang Yang Closing Belum Tentu Berhasil Deal Bagaimana Kita Merhumuskan Informasinya Sendiri Ditayangin Enggak Jadi Setelah Kita Melakukan Proses Tadi Itu Ada Enggak Dashboard Untuk Menunjukkan Sekian Yang Warm Sekian Yang Setelah Sekian Yang Baru Masuk Sekian Yang Ini Nah Kayak Gitu Itu Yang Perlu Kita Kita Perhatikan Untuk Di Follow up Karena Kalau Enggak Ya Data Yang Cuma Masuk Masuk Gitu Tapi Interaksi Contoh Lain Yang Saya Contohkan Tadi Di Bengkel Dealer Sangat Satu Brand Terkenal Itu Kita Bisa Monitoring Untuk Bulan Ini Yang Harus Di Hubungi Berapa Dengan Kategori Apa Ada Kategori Sesuai Schedule Ada Yang Late Schedule Ada Yang Apa Disitupun Saya Dulu Mendapatkan Semacam Arahan Bahwa Maksimal Hanya Boleh Dua Kali Jadi Dua Kali Itu Maksud Gini Dihubungi Untuk Ditawarin Apakah Mau Service Rutin Apa Tidak Yang Kedua Kalau Iya Apakah Sudah Punya Jadwal Kalau Iya Maka Jadwal Kita Catat Kalau Tidak Berarti Itu Follow up Yang Pertama Berarti Dia Lagi Mikir Nanti Kita Hubungi Yang Kedua Apakah Lagi Kecuali Dia Menghubung Ke Kita Ada Yang Pake Penerapan Kayak Gitu Jadi Membuat Supaya Customer Itu Tidak Merasa Di Intimidasi Kadang-kadang Kita Mahajar Intimidasi Belum Tentu Juga Lari Malam Jauh Nah Terus Setelah Itu Kita Analisa Potensinya Tim Yang Harus Disiapkan Untuk Menghubungi Terus Kemudian Sarana Perasarana Yang Disiapkan Dan Seterusnya Termasuk Keputusan Keputusan Harus Kita Lakukan Itu Yang Nantinya Menjadi Sesuatu Yang Penting Nah Terus Yang Berikutnya Lagi Adalah Maintenance Data Yang Kita Dapatkan Itu Seberapa Akurat Artinya Dengan Kita Melakukan Interaksi Secara Terus Menerus Ya Tentu Saja Datanya Akan Lebih Akurat Kalau Enggak Tahu Dia Udah Meninggal Apa Enggak Contoh Sederhana Gini Saya Kemarin Istilahnya Wisuda Saya Hubungi Semua Dosen-dosen Saya Ternyata Ada dosen Yang Sudah Meninggal Yang Angkat Anaknya Pak Mohon Maaf Ayah Sudah Meninggal Kan Ya Agak Enggak Enak Juga Kenapa Karena Kita Tidak Dapat Update Bayangkan Kalau Misalnya Customer Yang Kita Hadapi Misalnya Contoh Kita Menawarkan Produk-produk Untuk Mempererat Pernikahan Ternyata Pasangan yang Kita bidik Sudah cerai Kan malah Namuk Nah itu Artinya Kita Bicara Tentang Akurasi Data Jadi Pastikan Bahwa Data Kita Selalu Terjaga Akurasinya Dan Data-data Yang Sudah Kada Luarsa Harus Ditandahin Atau Kalau Perlu Dicoret Aja Supaya Tidak Mengganggu Ukuran Jumlah Kayaknya 100.000 Datanya Ternyata Nomor Yang Banyak Kalah Palit Terus Kadang-kadang Istilahnya Ketertarikannya Sudah Berbeda Hobinya Sudah Berhenti Kotanya Sudah Pindah Pasangannya Sudah Ganti Potensi Kan Lucu Kita Tanyain Gimana Kabarnya Mbak Ini Mbak Ini Gundul Itu Namanya Kita Menjaga Terus Yang Kedua Tadi Yang Akurat Terus Bagaimana Kita Menjaga Agar Kualitasnya Tetap Bagus Data Itu Ia Si Akurat Tapi Dari 100 Isian Yang Kita Siapin Cuma Isi 10 Berarti Sayang Sehingga Data-data Yang Lebih Jauh Tidak Akan Didapatkan Itu Yang Bisa Kita Kualitaskan Bagaimana Menghadirkan Data-data Itu Tentu Dengan Cara Komunikasi Memang Ada Evote Yang Tidak Kecil Kalau Kita Meluar Data Tapi Kalau Itu Segmented Banget Pasti Akan Powerful Ketika Kita Memaksimalkan Itu Untuk Melakukan Closing Menawarkan Produk Baru Karena Kita Tahu Tentang Rekam Jejak Dari Komunikasi Kita Yang Berikutnya Lagi Tentu Kita Terkait Masalah Bagaimana Menjaga Analisa Pesaing Analisa Pesaing Itu Sebenarnya Meratai Di Bebagai Tahap Kita Perhatikan Analisa Pesaing Itu Membantu Kita Untuk Di Dalam Merumuskan Kolam Kita Jadi Ide-ide Yang Ditampilkan Sama Cara Pesaing Kita Melakukan Pendekatan Bisa Kita Contek Walaupun Tidak 100% Dicontek Kita Pake Konsep Scamper Nanti Cari Di Google SCAM POR Nanti Cara Untuk Merumuskan Ide-ide Baru Dengan Mencontek Kalau Yang Sering Terdengarkan Cuman Istilah ATM Amati Modifikasi Kalau Saya Silahkan Pake Scamper Scamper Itu Berarti Ada Tujuh Macem Cara Yang Itu Bisa Dikembangkan Sendiri Dicari Di Internet Lalu Kemudian Yang Terakhir Terkait Menjaga Keamanan Data Ini Tadi Kita Buka Dengan Privasi Data Ini Adalah Data Data Yang Rentan Bocor 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 Siapa Yang Paling Gampang Oleh Kita Sendiri Kita Ngebocor In Ket Temen Kita Mentang Mentang Kita Deket Sama Dia Gitu Itu Dataku Pakai Aja Eh Gak Boleh Itu Data Itu Ada Akatnya Gak Boleh Sembarangan Di Share Tentu Temen 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 Deket Walaupun Dia Ngemis Ngemis Masa Data Gak Boleh Dibagi Gak Boleh Atau Bisa Juga Oleh Pegawai Kita Ini Yang Sering Kali Bocor Pegawai Kita Resend Tapi Dia Ngegembol Database Kita Itu Juga Hati-hati Karena Bisa Kita Tuntut Di Polisi Itu Karena Sebagai Mencuri Data Intelektual Itu Juga Bisa Kita Lakukan Semacam Agreement Ketika Di Awal Bahwa Pegawai Itu Dilarang Untuk Membawa Memanfaatkan Dan Menyalahgunakan Seluruh Harta Kekayaan Intelektual Dari Perusahaan Itu Agreement Mereka Dan Apabila Suatu Ketika Ditemukan Adanya Kebocoran Data Penyalahgunaan Data Maka Dapat Diperkarakan Di Pengadilan Nah Kira-kira Kayak Gitu Itu Yang Kita Bicarakan Tentang Bagaimana Menjaga Kira-kira Seperti Itu Mas Pramudia Mudah-mudahan Lebih dari 30 menit Karena Sudah Hampir Satu jam Hampir Maghrib Ini Ini Materinya Sangat-sangat Dalam Kita Menuju ke Sesi Tanya-jawab Ini Pertanyaan Pertama Dari Saya Tadi Tentang Teknik Menghimpun Data Ini Data Yang Kita Dapatkan Sumbernya Banyak Sekali Dari Facebook Dari Whatsapp Dari Instagram Ini Cara Mendapatkan Database Customer Yang Tersegment Dan Ter-target Seperti apa Tekniknya Seperti apa Sebenarnya Kalau Kita Memanfaatkan Aplikasi Seperti Google Facebook Mereka Sendiri Jadi Kita Bicara Kebaliknya Dulu Facebook Itu Seolah-olah Dia Produk Gratisan Facebook Youtube Itu Seolah-olah Produk Gratisan Padahal Sebenarnya Mereka Itu adalah Pedagang Pedagang Data Jadi Mereka Itu Jualan Data Kok Bisa Data Kita Dijual Oleh Mereka Karena Kita Sudah Melakukan Agreement Ketika Kita Register Di Google Di Facebook Register Di Youtube Itu Kita Melakukan Agreement Bahwa Data Kita Diperbolehkan Untuk Digunakan Oleh Mereka Untuk Kebutuhan Mereka Sehingga Sebenarnya Kayak Misalnya Gini Kita Itu Jadi Kayak Ikan Di Aquarium Mereka Jadi Seolah-olah Kita Itu Bisa Menggunakan Facebook Padahal Facebook Yang Menggunakan Kita Dan Kita Menikmati Kebermanfaatan Itu Jadi Facebook Itu Sebenarnya Kerjaannya Lagi Menghimpun Database Kita Kamu Suka Apa Kamu Senang Ngomong Apa Kamu Hobinya Apa Itu Dihimpun Oleh Mereka Yang Kemudian Disegmentasi Dikelompokkan Dan Ketika Ada orang Ngiklan Misalnya Mas Pramudia Ngiklan Mencari Orang Yang Suka Begini Langsung Data-data Itu Tinggal Dicomot Mau Daerah Mana Mau Sejumlah Berapa Mau Yang Usianya Berapa Kita Kan Dipaksa Ayo Masukin Tanggal Lahir Masukin Sekolah Masukin Ini Masukin Ini Kan Kayak Itu Dan Si Facebook Itu Sebenarnya Lagi Menghimpun Data Kita Kenapa Kalau kita Mau Karena Kita Diberi Benefit Benefit Interaksi Interaksi Dengan Siapa Dengan Teman-teman Kita Jadi Kita Jadi Kayak Ikan Di Akuario Si Facebook Jadi Kalau Kita Merasa Eh Kamu Sudah Manfaatin Facebook Loh Kita Ini Jadi Ikan Kita Ini Semua Jadi Ikan Ikan Yang Dipelihara Oleh Facebook Supaya Kita Tetap Hidup Maka Kita Dikasih Lucu-lucuan Disitu Dikasih Apa Tapi pada Prinsipnya Data kita Diambilin Sama Dia Dan Kemudian Dipakai Untuk Ditawarkan Ke Orang-orang Yang Membutuhkan Segmented Customer Dan Begitu Customer Itu Si Pemilik Produk Itu Ngiklan Di Facebook Maka Facebook Menjamin Bahwa Yang Dibidik Adalah Segmented Customer Sehingga Harganya Bisa Makin Mahal Sesuai Dengan Kriteria Dari Yang Ditawarkan Produk Yang Dijual Mempengaruhi Nilai Iklannya Kalau Kita Jualan Produk Mahal Iklannya Juga Mahal Kalau Kita Jadi Sebenarnya Kalau Kita Sudah Ngomongin Facebook Ngomongin Google Tinggal Manfaatin Tools Yang Sudah Mereka Siap Ada Banyak Tools Yang Bisa Kita Gunakan Ada Google Analytic Ada Google Google Trend Di Facebook Juga Kita Tinggal Tentukan Kriteria Segmentasinya Seperti Apa Lalu Kita Mau Campaign Apa Budgetnya Berapa Itu Tinggal Nyempluh Kira-kira Seperti Itu Mas Pram Apakah Seperti Itu Sah-sah Saja Kalau Kita Memahfahatkan Media Sosial Kalau Kita Mandiri Mencari Database Apakah Bisa Tanpa Menggunakan Media Sosial Pertama Sah-sah Sajetnya Kenapa Karena Ketika Kita Mendaftar Subscribe Di Aplikasi Tersebut Kita Sudah Mengizinkan Bahwa Saya Mengizinkan Apapun Data Yang Saya Tuliskan Di Google Di Facebook Itu Boleh Dipakai Oleh Facebook Gampang Hanya Kayak Gitu Ceritanya Kan ada Agreementnya Waktu kita Daftar Sehingga Selama Kita Melakukan Hal-hal Yang Tidak Mengganggu Kenyamanannya Facebook Ya Kita Dibiarin Kenapa Semakin kita Dibiarin Semakin kita Jadi segmented Market Dari produk Tertentu Kayak gitu Jadi Semakin Kita Banyak Ngomong Di Sosial Media Semakin Tersegmentasi Karena kan Ngomongannya Ginian Melulu Udah Iklannya Dikasih Yang Ini Kayak Gitu Kalau Kita Ngomongnya Ini Ngomongnya Itu Mulai Dari Bumi Sampai Langit Mulai Dari Baju Sampai Makanan Itu Segmentasi Agak Susah Mau Ditahuin Apa Tapi Kalau Kita Ngomongin Itu Mulu Maka Algoritmanya Si Facebook Akan Bisa Menyimpan Bahwa Orang Ini Kecenderungannya Ini Sehingga Kalau Ada Iklan Tentang Ini Dialah Yang Menjadi Priority Segmentasinya Kira-kira Gitu Kalau Kita Gak Pakai Kan Sebenarnya Si Facebook Mengembangkan Teknologi Teknologi Algoritma Untuk Mendefinisikan Segmentasi Kalau Misalnya Gak Pakai Itu Kita Bisa Pakai Bikin Sendiri CRM Pun Walaupun Sifatnya Lebih Sederhana Teknologi Tapi Sering Kita Memberikan Pilihan Bapak Tertariknya Di bidang Apa Tertariknya Di segmen Apa Itu Kalau Kita Pedagang Iklan Kalau Kita Pedagang Produk Lebih Segmented Lagi Cara Jualannya Sebagai Contoh Misalnya Saya Pengen Tahu Mas Pramudia Itu Customer Saya Apa Bukan Saya Sudah Punya Kriteria Pertanyaan Yang Perlu Dijawab Sama Mas Pramudia Begitu Pertanyaan Satu Dijawab Dua Dijawab Tiga Dijawab Empat Dijawab Berarti Bukan Customer Saya Tapi Cukuplah Disimpan Datanya Siapa Tahu Nanti Sewaktu Kita Ulangi Dengan Pertanyaan Sejenis Maka Mulai Dijawab Berarti Mulai Jadi Customer Saya Artinya Gini Tidak Selalu Data Yang Berhasil Kita Himpun Itu Harus Customer Kita Bisa Jadi Dia Bisa Jadi Sun to be Market Sun to be Market Itu Dia Belanja Ke Kita Tapi Ntar Kita Hapus Kita Nggak Simpen Di database Kan Nggak Juga Kita Simpen Tapi Kita Kelompok Tapi Yang Segmented Biasanya Dengan Beberapa Kriteria Pertanyaan Atau Beberapa Kriteria Isian Kita Udah Bisa Mengarah Apalagi Kalau Ditawarin Apa Dia Langsung Nangkep Wah Ini Sudah Segmented Sehingga Kita Bisa Masukkan Kedalam Pengelompokan Database Utama Yang Akan Kita Maintain Lebih Rutin Kalau Perlu Nanti Ada Semacam GIF Yang Kita Kasih Itu Sambil Yang Lainnya Kita Pamerin Aja Supaya Mereka Ada Ketertarikan Seperti Kolaborasi Pengimpunan Database Melalui Media Sosial Apakah Dipastikan Sinkron Dengan Produk Kita Nah Ini Definisi Kolaborasinya Ini kan Yang Perlu Di Karena Kalau Saya Ini kan Aliran Menjaga Privasi Orang Sehingga Kalau Kita Kolaborasi Berarti Kan Ada Potensi Gini Disana Ngambil Data Disini Ngambil Data Orang Yang Ngambil Data Dari Pintu A Sama Ngambil Data Dari Pintu Kehidungan Dan Keriduan Yang Sama Begitu Nanti Dimixing Atau Di Plan Terus Yang Orang A Dikasih Produk B Kan Jadi Kayak Gitu Kan Si A Gak Terima Tanya Eh Kok Bisa Nawarin Saya Produk B Dapat Data Saya Dari Mana Terus Jawabnya Ini Data Dari Pusaha Kami Yang Bisa 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 Di Tracking Jadi Saya Kurang Paham Istilah Kolaborasi Karena Itu Tadi Data Itu Adalah Aset Karena Dia Aset Dan Karena Dia Melibatkan Orang Lain Maka Orang Lain Itulah Yang Akan Kita Perhatikan Contoh Gampang Gini Mas Pramini Kan Bikin Acara Acara Kayak Gini Kan Pasti Datanya Kesipan Nah Tinggal Kita Lihat Aja Kalau Misalnya Mereka Rajin Untuk Ngikutin Berarti Dia Segmen Apa Kalau Dia Menyemplung Tapi Nggak Pernah Absen Nah Ini Harusnya Ada Aplikasi Absen Jadi Entah Pakai Google Form Pakai Apa Kalau Saya Biasanya Absen Pakai Google Form Ada Kode Khusus Sehingga Mereka Absen Google Form Langsung Masuk Ke Spreadsheet Langsung Kita Tarik Secara Otomatis Untuk Menghadirkan Data Sehingga Kita Misalnya Punya 100 Data Kita Bikin Program Lama 22 Kali Pertemuan Kira-kira Seperti Itu Misalnya Kita Bisa Tau Si A Itu Hadir Berapa Persen Si B Hadir Berapa Persen Si C Saya Bikin Program Training Aja Absen Berkali-kali Itu Mas Jadi Pagi Absen Siang Absen Apalagi Yang Online Online Banyak Yang Ini Banyak Yang Dia Login Tapi Nggak Ada Orangnya Gitu Ya Apa F K Far From Keyboard Gitu Ya Apa Istilahnya Itu Anak Saya Kira Ko Jadi Dia Far From Keyboard Jadi Jauh Dari Keyboard Gitu Jadi Dia Ada Orangnya Ada Sub Ininya Jumlah Misalnya 33 Orang Saya Juga Yakin 33 Orangnya Nyimak Bareng-bareng Ada Yang Ditinggal Ngapain Tinggal Masak Nyiapin Ngabugurit Mereka Biasanya Benar Rekaman Ada Rekamannya Enggak Karena Dia Belum Tentu Nyimak Dikasih Rekaman Belum Tentu Disetel Betul Tapi Dia Udah Nyaman Dapat Rekaman Begitu Disipun Kapan Kapan Kan Disetel Begitu Disetel Udah Expired Udah Nggak Dian Terus Kecewa Pak Yang Dulu Rekamannya Bisa Diminta Lagi Atau Enggak Link Di Facebook Tapi Itulah Manusia Kita Kebanyakan Berorientasi Materialistis Nyari Materi Tapi Nggak Dipelajarin Ada Ada Pertanyaan Ini Agak Berat Dari Mahasiswa Negeri Untuk Penghimpunan Database Customer Ini Apakah Lebih Powerful Mana MySQL Porter Grace Atau Oracle Ini Kalau pakai Aplikasi Yang lebih Powerful Yang mana Untuk Pengolahan Database Customer Terima Ini Kayaknya Teman Saya Sendiri Yang Mas Huri Kalau Tidak Salah Apa Kabar Mas Huri Lama Tak Jumpa Kita Kalau Masalah Database Itu Sebenarnya Hanya Merupakan Perangkat Teknis Yang Terpenting Itu Mekanisme Dan Caranya Jadi Jangan Pake Postgre Pake MySQL Dan Berbagai Macam Database Lainnya Pake Google Spreadsheet Pun Kalau Kita Ngerti Cara Makanya Itu Powerful Apalagi Kalau Datanya Cuman 100.000 10.000 Kayak Gitu Gitu Pakai Google Spreadsheet Masih Ngatasi Walaupun Berat Tapi Kalau Misalnya Kita Datanya Udah Jutaan Gitu Ya Tentu Gak Bisa Lagi Menggunakan Excel Gak Bisa Lagi Pake Google Spreadsheet Harus Pake Database Yang Memang Sudah Dirancang Untuk Ngapain Itu Searching Pun Cepet Kalau Misalnya Gini Kita Punya Data 1.000.000 Data Terus Kita Searching Berdasarkan Kategori Tertentu Kalau Pake Database Kayak MySQL Postgre Gitu Gitu Ya Akan Lebih Cepet Hasilnya Daripada Kalau Kita Simpen Dalam Spreadsheet Atau Excel Atau Microsoft Access Kayak Gitu Itu Akan Lebih Lama Caranya Jadi Lebih Kepada Datanya Seberapa Banyak Kalau Datanya Banyak Banget Ya Gunakan Bahkan MySQL Pun Datanya Kalau Cuman Ratusan Ribu Masih Bisa Tapi Kalau Juta Susah Maka Yang Lebih Big Lagi Kita Bisa Pake Postgre Untuk Memaksimalkan Tata Kelola Datanya Karena Makin Besar Database Caranya Juga Makin Beda Nanti Makin Besar Lagi Beda Data Yang Kita Kelola Seperti Itu Mas Oke Ini Ada Lagi Pertanyaan Pak Setio Aset Nugro Yang Tadi Kut Terangkan Tentang Customer Bengkel Mengapa Kita Harus Memfollow Up Customer Semaksimal Dua Kali Ini Pertimbangannya Apa Oh Ya Itu Sebenarnya Kebijakan Ya Kebijakan Dari Mitra Kita Kalau Saya Ya Nggak Harus Dua Kali Juga Cuman Mereka Kan Menginginkan Cukup Dua Kali Supaya Tidak Mengintimidasi Customer Kita Karena Gini Kalau Ditawarin Sekali Mereka Nggak Mau Atau Banyak Dalih Ditawarin Dua Kali Masih Banyak Dalih Tandanya Mereka Tidak Menjadi Tidak Menjadi Segmen Potensial Kita Market Potensial Kita Maka Mereka Mungkin Akan Di Hubungin Tapi Bukan Dalam Bentuk Penawaran Melainkan Misalnya Adjment Yang Lain Seperti Ucapkan Ulang Tahun Atau Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Sehingga Membangun Kembali Interaksi Supaya Tidak Terkesan Mereka Itu Menjadi Ladang Untuk Kita Eksploitasi Kan Customer Juga Nggak Suka Kalau Misalnya Kita Jadikan Ladang Eksploitasi Apa Jadi Klanin Kalau Saya Ini Nggak Pernah Interaksi Nggak Pernah Komunikasi Nggak Nanya Apa Isinya Ngiklan Sudah Pasti Autobank Kenapa Saya Anggap Dia Nggak Sopan Karena Kalau Sekalian Lima Kali Nam Kali Masih Saya Biarin Tidak Kali Tidak Konten Tapi Kalau Sudah Berkali Apalagi Sudah Extreme Ada Tiap Tiga Hari Lima Hari Wah Itu Sudah Pasti Autobank Kenapa Karena Dia Masuk Kategori Marketing Tidak 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 Sopan Yang Tidak Menghargai Privasi Seseorang Maka Cara Seperti itu Layak Untuk Diband Supaya Dia Belajar Dari Kenapa Kok Diband Orang Kalau Yang Lain Ngebiarin Ngebiarin Makanya Kalau Saya Sendiri Untuk Bisa Nawarin Produk Minta Ijin Dulu Pak Minta Ijin Kita Mau Menyampaikan Informasi Boleh Apa Tidak Kalau Dibolein Kita Baru Share Informasinya Apalagi Informasinya Mengandung Data Multimedia Yang Kontennya Cukup Besar Tapi Kalau Dia Ngerospon Aja Enggak Yaudah Kita Biarin Kita Nggak Kita Pull up Untuk Dibuang Jadi Dua Kali Itu Bukan Bukan Keharusahaan Tapi Itu Merupakan Konsep Dari Perusahaan Bengkel Yang Tadi Kita Layani Oke Terakhir Coach Dari Teknik Yang Coach Haris Salim Paparkan Tadi Ada Tiga Macam Kategori Customer Ada Call Ada WAM Ada HOT Ini Bagaimana Kita Mengklasifikasikan Mengenali Customer Ini Di Bagian HOT Atau WAM Atau HOT Itu Bagaimana Coach Oh Ya Itu Dari Interaksi Kalau Mas Coach Itu Kan Dia Biasanya Cuma Tanya Tanya Kita Bikin Klasifikasi Sendiri Mas Jadi Kita Bikin Kalau Itu Kan Asumnya Tiga Kalau Lebih Banyak Boleh 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 Masalah Asumnya Tiga Jadi Coach Itu Berarti Orang Yang Masuk Sudah Mulai Tanya Tanya Di Bawah Coach Ada Lagi Di Bawah Coach Itu Masih Dia Berbentuk Ini Apa Istilahnya Data Potensial Jadi Belum Ada Interaksi Kalau Sudah Interaksi Kalau Dia Sudah Menyantakan Minat Itu Masuk Coach Artinya Perlu Untuk Kita Follow Kalau Dia Menyatakan Minat Dan Menyatakan Kebutuhannya Sudah Jelas Keinginannya Pengen Beli Kapan Saya Mau Butuh Buat Besok Yang Kayak Gitu Bisa Masuk Kategori UAM Untuk Di Kalau Yang Mereka Sudah Pengen Transaksi Langsung Sudah Masuk Tahap Closing Berarti Sudah Hot Hot Itu Outputnya Apa Pilihannya Jadi Beli Apa Tidak Kalau UAM Kan Outputnya Bisa Di Follow Apa Tidak Kalau Bisa Ditingkatkan Interaksinya Apa Tidak Karena Mereka Ketika Pengen Beli Belikan Juga Masih Membanding Bandingkan Disini Kayak Gimana Kayak Gimana Kayak Gitu Jangan Kita Push Untuk Nawarin Produk Kita Secara Bisa Kita Tawarin Baik Malah Ada Juga Yang Gini Ketika Kita Jadi Konsultannya Dia Contohnya Kan Saya Juga Jualan Software Terus Tiba-tiba Dari Yang Kita Hubungin Itu Nanya Kalau Pak Software Ini Bagus Enggak Terus Kita Bilang Sorry Saya Enggak Mau Ngomongin Tentang Software Itu Ya Otomatis Enggak Enak Kalau Kita Mau Dia Nanyain Misalnya Software Ini Gimana Kita Jawab Aja Setau Kita Dan Kita Tidak Tidak Dalam Bentuk Njelek Njelekin Jadi Kita Bilang Baiknya Ini Buruknya Ini Secara Proporsional Dengan Begitu Intinya Apa Kita Itu Ngasih 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 Supaya Tabungan Kita Lebih Banyak Di Dia Kalau Tabungannya Banyak Kan Withdrawalnya Cepat Enak Sama Kayak Kita Nabung Kita Nggak Pernah Nabung Kebaikan Ke Mereka Terus Kemudian Tau Narik Duitnya Gitu Kan Ya Nggak Bisa Apalagi Kalau Produknya Itu Mahal Produknya Di Atas 1 Juta 5 Juta 10 Juta 100 Juta Tentu Cara Jualannya Juga Nggak Bisa Hard Selling Kayak Di Di Pasar Malam Sayang Anak Sayang Anak Yang 500 500 Silahkan Beli Yang Kayak Gitu Biasanya Produknya Murah Karena Murah Maka Mereka Langsung Hard Selling Tapi Kalau Semakin Mahal Produknya Bahkan Saya Ketemu Sama Salah Satu Trainer Premium Marketing Itu Mereka Mengharamkan Menyebutkan Harga Di Interaksi Sampai Ditik Tertentu Nggak Boleh Nyebutin Harga Karena Premium Produknya Karena Mereka Harus Menawarkan Kebermanfaatan Value Value Kayak Gitu Baru Kalau Sudah Sampai Ditik Tertentu Justru Si Customer Sendiri Yang Akan Ngejar Kita Untuk Bertransaksi Kayak Gitu Mas Mantap Mantap Ini Karena Waktunya Sudah Hampir Menuju Berbuka Puasa Jadi Kalau Pertanyaan Yang Belum Terjawab Silahkan Masuk Di Grup Whatsapp Linknya Sudah Saya Cantumkan Di Palom Chat Kemudian Bapak Ibu Yang Membutuhkan Sertifikat Mau Untuk Mengisi Absensi Jadi Linknya Sudah Saya Contohkan Di Kolom Chat Kita Akan Menuju Foto Bersama Jadi Bapak Ibu Silahkan Dibuka Oke Kud Salim Closing Statement Baik Jual Beli Adalah Sesuatu Yang Membuat Yang Menjadi Satu Satunya Alasan Kita Berhak Mendapatkan Keuntungan Tanpa Jual Beli Maka Keuntungan Yang Kita Dapatkan Patut Dipertanyakan Keberkahannya Nah Di dalam Jual Beli Yang Terpenting Adalah Bagaimana Kita Menciptakan Keridoan Sejak Dari Star Sampai Finish Dalam Artian Jual Beli Bukan Sekedar Proses Pertukaran Itu Sendiri Tapi Proses Untuk Mendapatkan Informasi Menghimpun Informasi Mengambil Data Dan Segala Macem pun Merupakan Bagian Dari Proses Untuk Jual Beli Jadi Dari Mulai Kita Mampu Menghimpun Data Sampai Kita Menggunakan Data Sampai Bertransaksi Sampai Kemudian Pas Transaksi Maka Kita Harus Menjaga Agar Tetap Hadir Keridoan Sesama Pihak Dan Karena Jual Beli Itu Bukan Tentang Urusan Sekali Eksekusi Kemudian Hilang Maka Tugas Kita Adalah Menjaga Agar Timbul Interaksi Jangka Panjang Kita Menghadirkan Jual Beli Secara Terus Menerus Dan Dalam Waktu Yang Lama Maka Jagalah Komunikasi Interaksi Dan Pastikan Data Yang Sudah Kita Miliki Dimaksimalkan Dengan Cara Dianalisa Diklasifikasi Dengan Baik Dan Dijadikan Sebagai Pertimbangan Untuk Mengambil Keputusan Kalau Ada Hal-hal Yang Masih Ingin Ditanyakan Juga Boleh Nanti Selain Di Grup Misalnya Pengen Jafri Dengan Saya Nanti Di Grup Saya Sounding Supaya Langsung Bisa Akses Ke Saya Dan Semoga Apa Yang kita Obrolkan Dalam Satu Setengah Jam Ini Memberikan Manfaat Memberikan Keberkahan Dan Membuat Ibadah Puasa Kita Menjadi Bernilai Terima kasih Mohon maaf Wassalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Demikian webinar Kali ini Terima kasih Banyak Kut Salim Atas Pemanfaat Mati Hari ini Sangat-sangat Bermanfaat Semoga Ilmu Yang kita Dapatkan Hari ini Bermanfaat Bagi kita Semuanya Dan Di Bulan Puasa Ini Semoga Puasa Kita Diterima Oleh Allah Demikian Webinar Kali ini Mohon maaf Jika ada Salah-salah Kata Saya Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh